selamat datang kembali di channel borneo trader bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel borneo trader di youtube saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung di video kali ini saya akan mengupdate untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 6 saham yang pertama excel, kedua isat, ketiga telkom, keempat pren, kelima towar dan keenam tebik kita langsung saja ke indeks indeks hari ini pergerakannya volatile ya sesi awal perdagangan di zona merah sempat menyentuh lebar terendahnya di 6.316 tapi kemudian dibawa naik dan menyentuh lebar tertingginya di 6.428 tapi kemudian ya bergerak volatile dan tutup di lebar harga 6.380 naik tipis 0,1% kalau melihat transaksi hari ini ada di 22,6 triliun kalau dilihat asing hari ini net sell di 284 miliar kita langsung saja ke technical index secara technical index cukup bagus ya menurut saya masih mempertahankan support minornya 6.381 dan ini sudah di area supportnya dan membuat candle doji ya ya potensi untuk besok ISK ya minim-minim bisa ke ini kalau rebound ya minimal dia menguji resistennya di 6.450 kalau bisa naik lebih tinggi ya bagus ya kalaupun dia besok malah koreksi lagi ya bisa juga karena gap di 6.260 itu potensi ditutup kalau ISK tidak mampu break out 6.500 ya dia akan sideway di range harga 6.200 sampai 6.550 jadi seperti itu saja untuk ISK indikator MACD masih terindikasi melandai garis biru mulai menyempit mendekati garis merah barcat di atas 0 makin tipis kita lihat besok ya semoga ada rebound lah untuk ISK kita langsung saja ke samp pertama samp pertama ada Excel Excel hari ini terkoreksi cukup dalam ya 4.61% kelepasan harga 2.480 kalau dilihat transaksi asing asing dari minggu lalu juga terus jualan hari ini jualan tapi tipis kalau dilihat dari broker semarinya memang terlihat saham Excel di distribusi asing ya DH, ZP, YU, AZ ini top pipenya bandar-bandar atau broker-broker asing ya dan jualnya juga besar-besar yang ampung kecil-kecil ya wajar kalau saham Excel dibawa turun ya kita langsung saja ke technicalnya secara technical Excel karena volume 2 hari makin meningkat dan candle merah cukup lebar ya bodinya ya arahnya akan lanjut koreksi semoga 2.400 dipertahankan karena disitu ada EMA 200 dan EMA 60 dan EMA 200 ini baru di break out ya di bulan November masa dia mau break down lagi harusnya dia bisa uptrend tapi dan kalau dilihat dari pola atau penan ya ini harus sama ya seperti analis saya waktu hari Sabtu ya ini harus dia turun sesuai ini ya dari penan ke bawah 10% dan dia dari penan breakdownnya ini 10% ya jadi ya sekitaran 2.400 sampai 2.450 ini harusnya ada pantulan dan kalau dilihat dari history sebelumnya memang karakternya dia kalau dari atas dari 2.000 3.000 dia bisa breakdown 2 support dan di support nomor 2-nya support 2-nya dia akan ada pantulan dan kondisi kemarin Excel di bulan Juli 2020 itu kondisi masih di bawah EMA 200 jadi dia turun lebih dalam kalau ini kondisinya di atas EMA 200 seharusnya ya 2.400 ini bisa dipertahankan oleh Excel kalau dilihat dari history sebelumnya saat dia juga uptrend di April 2019 dia naik sampai 3.000 kemudian dia koreksi ya dia mempertahankan supportnya di 2.450 jadi bisa seperti itu karakternya juga sama kalau bisa diperhatikan ini kan sama nih karakternya nih kita bikin warna kuning aja nih biar kelihatan nah ya ini kan sama nih ya beda-beda sedikit aja tapi ya karakternya sama bisa aja nanti ada pantulan harusnya ya memang ada pantulan ya di daerah 2.400 sampai 2.450 jadi yang punya dari daerah atas gak mau cut loss hot aja saya juga punya malah saya punya dari 2.800 saya berpikir kemarin dia gak akan breakdown tapi saya akan tambah nanti di daerah 2.400 an sini baru saya akan tambah cicil ya karena ya kecil kemungkinan kalau sampai dia breakdown di 2 supportnya minimal dia breakdown 1 support support keduanya dia akan ada pantulan biasanya seperti itu ini kondisinya juga uptrend ya XL jadi gak saya takut lah ya dari segi fundamental juga XL mulai membaik di tahun 2020 juga dia menghasilkan profit ya laba yang cukup signifikan dari laba dari 2019 kemarin jadi seperti itu untuk XL indikator MACD masih sangat tajam mengarah ke bawah barcat di bawah 0 juga makin dalam volume meningkat ada potensi masih membuat candle merah 1 lagi XL habis dia membuat candle merah 1 ya dia mungkin kalaupun tidak mampu naik langsung dia sideway dulu seperti historis sebelumnya ini sideway baru dia naik semoga seperti itu untuk XL kita langsung saja ke sum kedua sum kedua ada ISAT ISAT hari ini terkoreksi ARB di lepah harga Rp5.725 kalau dilihat transaksi asing asing hari ini net sell sebelumnya di 3 hari ke belakang asing net buy kalau dilihat dari broker semarinya broker semarinya terlihat ya ada sedikit lah ya sedikit akumulasi kita langsung saja ke technicalnya secara technical bisa terkoreksi tidak disertai volume atau volume nya tipis ya tapi indikator MACD sudah dead cross dan arahnya juga cukup lebar barcat di bawah 0 juga makin dalam ya ada potensi ISAT melanjutkan penurunan apakah bisa spekulasi buy mending white NC dulu buy nya coba cicil di daerah zona kuding ini di 5200 sampai 5430 ya di dekat sini coba cicil ya kalau saya lihat kalau sampai dia breakdown 2 support nya ya di support 2 nya akan ada pantulan makanya saya buat di sini zona merah harusnya ada pantulan di daerah sini bisa press down ataupun kalau Bapak Ibu mau cut loss ya bisa aja cut loss di bawah sini ya di 4970 nanti beli lagi di bawah di 4400 sesuaikan aja yang mana yang cocok jadi seperti itu untuk ISAT arahnya masih berpotensi ke bawah kita langsung saja ke SAM ketiga SAM ketiga ada Telkom Telkom hari ini terkoreksi tipis 0,86% ke harga 3450 kalau dilihat transaksi asing asing hari ini net sell kalau dilihat dari broker semarinya terlihat memang ada sedikit distribusi di saham Telkom yang distribusi juga Mercury dan Japan Morgan YUAK kita langsung saja ke technicalnya secara technical Telkom juga berpotensi untuk lanjut koreksi kalau tidak mampu hari ini atau Rabu naik lagi ke atas 3540 ini ya jadi apakah bisa spekulasi baik mending wide NC dulu tapi yang punya dari daerah atas 3600 tidak masalah hot saja Telkom ya paling-paling sideway kalau dia tidak mampu breakout 3540 ya dia akan sideway di range harga 3320 sampai 3540 ini buru-buruknya ya dia akan menguji supportnya ya di daerah 3200 sampai 3100 ini itu pun kalau kesitu ya tapi kalau saya lihat harusnya Telkom mempertahankan 3300 jadi tidak perlu takut juga di tanggal 23 Desember Telkom pernah breakdown dari 3300 tapi kemudian dibawa naik lagi ya dia membuat shadow panjang ke bawah tapi kemudian tutupnya di atas supportnya 3320 jadi seperti itu untuk Telkom koreksi juga volume-nya kecil-kecil ya tidak ada yang volume signifikan berarti juga seller tidak terlalu kuat untuk membawa Telkom turun lebih dalam jadi ya minggu ini semoga ada potensi dia rebound ya harusnya bisa seperti saya bilang tadi Rabu minimal dia harus ke 3540 lagi kalau tidak dia ke bawah dulu jadi bagaimana strateginya untuk beli ya kalau Bapak Ibu mau ya nyicil dulu di harga sekarang kalau takutnya ketinggalan kalau dia sekali lagi breakout apalagi disertai volume kemungkinan bisa terkonfirmasi breakout tapi tergantung juga harus lihat kondisi IASK bagaimana kalau dia kelihatan kalau IASK memang sentimennya banyak yang positif ya kemungkinan breakout Telkom akan terkonfirmasi jadi cicil aja dulu menurut saya cicil aja dulu kalau pun dia ke bawah 3300an ini cicil lagi di bawah sini jadi seperti itu untuk Telkom indikator MACD harusnya dia mau golden cross di 12 Januari kemarin hari ini dia berpahit ke arah lagi mengarah ke bawah lagi ya dan juga lumayan lebar nih jadi ya kalau yang mau wide NC juga gak masalah nunggu di bawah juga boleh di daerah 3350 jadi seperti itu untuk Telkom kita langsung saja ke sum keempat sum keempat ada Prent Prent pada hari ini ditutup di lebar harga 68 sempat menyentuh lebar tertingginya di 72 dan kemudian dibawa turun lagi kalau dilihat transaksi asing asing masih terus net buy ya sum Prent kalau dilihat transaksi asing asing malah terus net buy ya tapi kita gak tahu asing nih mau jualnya kapan kan dia yang pasti dia ini beli terus nih gak tahu kapan jualnya jadi yang kita perlu perhatikan ya kita harus lihat price action aja karena kita trading gak harus berdasarkan asing asing beli pun kita gak tahu nih dimana harga berapa dia akan dualkan gak bisa dibohongin tuh price action price action itu yang kita pakai harusnya teknikal jadi ya ini sebagai acuan aja gak bisa juga kita ber fokus atau hanya menggunakan indikator asing kalau dilihat dari broker semarinya broker semarinya terlihat sum Prent malah di akumulasi yang akumulasi juga lumayan nih si JP SQ BCS sekuritas MK lupa saya siapa MK DH ya ini akumulasi sum Prent kita langsung saja ke teknikal secara teknikal Prent membentuk Doji tapi sangat besar apakah ini pertanda bagus kalau saya lihat sih kalau Bapak Ibu mau ya bisa aja buy di harga sekarang cut lossnya di 63-62 ya sekitar 7% dan target profit terdekat ke 74 sekitar 9% jadi seperti itu aja mungkin ada pantulan kalau Bapak Ibu mau lebih aman ya nunggu dia konfirmasi tutup di atas 75 bisa buy cut lossnya di 69 jadi seperti itu untuk Prent di bawah ini masih 50-50 ya spekulasi tapi kalau dilihat dari Prent di akumulasi juga asing net buy ya kemungkinan Prent bisa naik apakah akan bisa terus naik ya itu yang jadi perhatian jadi ya kalau mau trading ODT ataupun scalping ya cari 2-3% aja dalam harian kan biasa dia ngasih beli 1 tick atau 2 tick di bawah harga penutupan hari ini besok duanya di harga penutupan atau di 1 tick di harga atas penutupan hari ini jadi ya dapatlah 2-3% ya di Sumprent jadi seperti itu yang mau hot juga nggak masalah cuman ya resikonya kalau dia breakdown dari 63-62 cut loss aja arahnya masih bakal lebih dalam ya jadi seperti itu untuk Prent kita langsung saja ke Sumprent Sumprent ada Tower Tower hari ini malah naik 2,67% ke lepas harga 960 kalau dilihat dari transaksi asing Sumprent Tower ini malah dari pertengahan Desember 2020 terus di akumulasi atau di netbuy asing kalau dia dari broker semarinya ada sedikit akumulasi di Sumprent Tower kita langsung saja ke technicalnya secara technical Tower Tower cukup bagus ya hari ini candle-nya menutup penuh candle hari sebelumnya dan juga hari sebelumnya membentuk candle hammer ya arah selanjutnya kalau Tower melanjutkan kenaikan menguji resistennya EMA 200 di 980 ya konfirmasi Tower ini bagus kalau sudah di atas 1000 kalau di bawah sini masih rawan untuk Tower lanjut atau kembali koreksi ya apakah bisa spekulasi buy kalau Bapak Ibu mau tapi ya ini agak bersih kok ya cut lossnya di 910 sampai 915 target profit terdekat 1000 4% kalau mampu breakout di arah selanjutnya ke 1040 dan akan menguji trend line downtrendnya di 1100 ya itu ada trend line downtrend yang sempat di uji 1 kali di tanggal 30 November tapi gagal ya semoga ini menjadi momentumnya nanti ya kalau nanti Tower mampu breakout 1100 bisa terkompirmasi Tower melanjutkan uptrend tapi lebih bagus lagi kalau sudah di atas 1180 jadi seperti itu untuk Tower Indikator MACD garis biru juga sudah menyempit dan akan membentuk golden cross dan juga indikator MACD ini sudah melandai di daerah bawah di daerah upper salt sahamnya ya jadi semoga Tower untuk besok melanjutkan kenaikan kita langsung saja ke Sam Terakhir Sam Terakhir ada Tebik Tebik pada hari ini malah naik cukup tinggi ya 9,03% ke harga 1870 wajar juga dia nomor satunya perusahaan yang di bidang menara ya kita cek Tebik dijual asing ya kalau dilihat dari Broker Semarinya Broker Semarinya terlihat ada sedikit sedikit akumulasi kita langsung saja ke technicalnya secara technical Tebik mampu breakout resistennya di 1800 dan disertai volume tapi breakoutnya membuat gap tidak masalah menurut saya yang penting kalau dia bisa terkonfirmasi breakout gap yang dibawas ini kemungkinan kecil akan ditutup dan juga Tebik membuat pola rounding ke bottom dan ini sudah bisa dikatakan ya nunggu 2 candle lagi kalau besok dia koreksi tidak melanjutkan kenaikan ya 2 candle kalau 2 candle masih di atas 1780 bisa tekan-tekan Tebik perkonfirmasi dan arah selanjutnya ya kalau pun besok melanjutkan kenaikan arah selanjutnya ke 2000 untuk Tebik Tebik masih panjang perjalanannya dan juga Tebik ini kalau dilihat dari neckline-nya di 1370 sampai bawah bottom-nya di 729 itu sekitar 46% kalau kita naikkan ke atas ya berarti memang arah Tebik ke 2000 itu saya akan update kalau dia mampu breakout 2000 dan juga kalau dia breakout 2000 ya bisa dikatakan Tebik juga membentuk pola rounding bottom dan mungkin akan lebih naik tinggi ya akan bisa lebih tinggi kita lihat saja nanti ya saya akan update kemana arah selanjutnya tapi yang paling dekat dia akan menguji resistannya di 2000 indikator MACD juga sangat tajam mengarah ke atas garis biru barcat di atas 0 juga naiknya yang signifikan ya jadi ya terindikasi Tebik besok bisa lanjut naik apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang kalau bapak ibu mau cut loss di dekat gapnya ini aja itu sekitar 7-6% di 1740 sampai 1730 bisa target profit ya karena sudah dekat ya di 2000 sekitar 7% juga jadi 50-50 lah untuk Tebik ya jadi seperti itu aja untuk Tebik ya cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol belanganan dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar bagi bapak ibu dan teman-teman yang sudah dukung channel Borneo Trader saya ucapkan terima kasih bapak ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati